Melihat aktor Bollywood seperti Syarukan, Salmankan, Amir Khan, dan Akshay Kumar, wajah serta penampilan mereka seolah tak pernah tergerus usia. Meski usia mereka rata-rata di atas 50 tahun, namun para mega bintang itu tetap memilih wajah tampan, tubuh yang indah, serta berkarisma yang tak pernah luntur. Bila tak percaya, tengok saja kipras Syarukan, Salmankan, Amir Khan, dan Akshay Kumar dikancah perfilman Bollywood. Meski bermunculan para bintang baru, mereka tetap jadi idola dan punya tempat di hati para penggemar. Hal itu juga dibuktikan dengan larisnya film yang mereka bintangi dan selalu meraih box office. Lalu, bagaimana nasib para aktris seangkatan Syarukan itu? Karena selain para aktor-aktor tadi, para aktris yang kerap menjadi lawan main Syarukan dan kawan-kawan juga menjadi idola pada zaman itu. Club Limaya telah menghimpun 10 aktris Bollywood yang menjadi bintang pada tahun 1990-an atau sekitar 20 tahun yang lalu. Ada yang masih aktif menjadi bintang Bollywood, namun tak sedikit yang meninggalkan dunia akting dan fokus dengan dunia lain. Siapa saja mereka? Tonton terus video ini, tapi sebelumnya, like dan share videonya dan subscribe channelnya ya guys! 1. Manisha Koirala Manisha Koirala merupakan salah satu bintang Bollywood bersinar pada tahun 1990-an. Wajahnya yang cantik dan matanya yang sayu membuat banyak orang mudah jadu cinta dengan perempuan kelahiran Nepal 16 Agustus 1970 ini. Namun, Manisha Koirala sempat terserang kanker dan membuat tubuhnya drop. Bintang film Dilsey itu bahkan sempat mengalami kebotakan karena kanker. Pada Desember 2012, Manisha Koirala menjalani operasi kanker di Junyok dan kini ia kembali menjalani hidup normal. Terakhir, Manisha Koirala membintangi film biografi Sanjay Dut berjudul Sanju. Manisha memerankan tokoh ibunda Sanjay Dut yang diperankan Ranbir Kapur, Nargis Dut. 2. Amisa Patel Penggemar film Bollywood pasti gak asing dengan nama Amisa Patel. Ia mengawali karirnya di industri Bollywood lewat film Kahuna Piarehei bersama Ritik Rosan pada tahun 2000. Sejak bermain di Kahuna Piarehei, banyak penggemar mengidolakan mereka berdua. Amisa Patel disebut menjadi salah satu artis papan atas yang memiliki bakat akting yang mumpuni. Menariknya, Amisa Patel masih tetap menawan dan cantik dengan tubuhnya yang stunning. Potret masa kininya pun sering dianggap tak jauh berbeda dari kala ia masih muda. 3. Juhi Chola Pada tahun 1990-an, Juhi Chola menjadi salah satu idola Bollywood. Perpaduan bibir sensual dan hidung mancung membuat wajah Juhi mudah dikenali. Juhi Chola meresukses dalam film Kayamat Sekaya Mata, 1988 bareng Amerikan. Sejak itu, Juhi Chola bakratu Bollywood. Dalam satu tahun, perempuan kelahiran 13 November 1967 itu bisa bermain dalam tujuh judul film. Memasuki tahun 2000, Juhi Chola mulai jarang bermain film. Namun begitu, istri Jay Mehta itu masih aktif bermain film hingga kini. Dalam film Gulab Gang yang dirilis pada 2014, Juhi Chola malah mendapat penghargaan sebagai aktris pemeran pembantu terbaik. 4. Maduri Dixit Maduri Dixit bisa dibilang sebagai diva Bollywood. Di tahun 1990-an, Maduri menjadi salah satu artis paling sibuk di Bollywood. Perempuan kelahiran 15 Mei 1967 ini hampir pernah bermain dengan seluruh aktor ternama Bollywood. Mulai dari Sanjaidut, Anil Kapur, Syarukan, Amerikan, Salmankan, dan lain-lain. Hampir seluruh film yang dibintangi Maduri Dixit meraih sukses. Beberapa film Maduri Dixit yang terkenal di Indonesia diantaranya Sajan, Dil, Dil Tupagelhe, Raja, Ramlakan, Devdas, dan lain-lain. 5. Karisma Kapur Karisma Kapur merupakan kakak kandung Karena Kapur. Sebelum Karena Kapur terkenal seperti sekarang, sang kakak lebih dahulu mencicipi ketenanganan itu. Karisma Kapur debut di Bollywood pada 1991 lewat film Prem Kaidi. Sejak itu, Karisma Kapur laris membintangi berbagai judul film Bollywood. Dari sekian banyak film yang dibintangin, film-film Karisma Kapur yang cukup terkenal diantaranya Raja Babu, Andas Apenah Apenah, Dulhan Homle Jenge, Raja Hindustani, Hom Sat Sat Hein, dan lain-lain. Pada 29 September 2003, Karisma Kapur menikah dengan pengusaha Sanjay Kapur, namun bercerai pada 2016. Sebelum menikah dengan Sanjay Kapur, Karisma Kapur sempat menjalin hubungan dengan aktor terkenal, Ajay Defgan dan Abisek Bacan. Sejak menikah dengan Sanjay Kapur, karir Karisma Kapur ikut menggelam. 6. Raffina Tandun Satu lagi aktris Bollywood yang sangat terkenal di India karena kecantikannya adalah Raffina Tandun. Tapi selain cantik, kemampuan aktifnya juga tak kalah apik. Beberapa film yang selesai dibintangi Raffina Tandun, Parampara, Jamane Sekia Darnah, Dilwale, Im Tidhan, Andas Apenah Apenah, Atis, Main Kiladitu Anari, dan lain-lain. Setelah 2004, Raffina Tandun mulai jarang main film. Istri Anil Tadani ini kini lebih sering muncul di televisi menjadi host atau juri ajang pencarian bakat. 7. Silpa Seti Nama Silpa Seti langsung ngetop setelah membintangi film Bajigar 1993, Bareng Syarukan dan Kajol. Sejak itu, perempuan kelahiran 8 Juni 1975 itu, laris manis membintangi sejumlah film hits Bollywood. Beberapa film sukses yang dibintangi Silpa Seti diantaranya, Men Kiladitu Anari, Himat, Pardesibabu, Datkan, dan lain-lain. Silpa Seti sempat menjalin asmara dengan Akshay Kumar. Namun hubungan mereka berakhir setelah Akshay Kumar jatuh cinta dengan Raffina Tandun. Silpa Seti menikah dengan Ratskundra pada 22 November 2009. Kini mereka dikaruniai seorang anak yang lahir pada Mei 2012 dan diberi nama Vian Ratskundra. Silpa Seti mulai jarang tampil di film. Ia lebih sering tampil di televisi. 8. Rani Mukherjee Salah satu artis India yang sangat beken di Indonesia adalah Rani Mukherjee. Sosoknya sukses mencuri perhatian sebagai Tina Malhotra dalam Kucik-Kucik Hotahe bersama Kajol dan Syahrukan. Sebagai seorang selebriti, Rani termasuk yang cukup tertutup. Dia tidak pernah menggumbar masalah keluarganya. Bahkan sangat sulit mencumpai potret-potret kebersamaan Rani dengan suami Aditya Chopra dan putrinya. Menariknya lagi, perempuan berusia 44 tahun ini memiliki kehidupan sederhana. Meski diketahui, dia merupakan salah satu aktris dengan bayaran termahal. Dicintai banyak orang karena sikapnya yang ramah, Rani dianggap salah satu aktris yang memiliki bakat luar biasa dan menjadi contoh. 9. Twinkle Kana Twinkle Kana lahir pada 29 Desember 1974. Dikenal sebagai aktris era 90-an, Twinkle Kana kini lebih dikenal sebagai penulis, kolumnis, desainer interior, dan produser film. Kehadirannya di industri film pada saat itu membuat semua mati ketujuh pada kecantikan dan aktingnya. Bakat aktingnya ia dapat dari kedua orang tuanya, Raja Skana dan Dimple Pakapadia, yang merupakan bintang bolewut ternama. Setelah menikah dengan Afe Kumar pada 2001, ia memilih mundur dari dunia akting. Film Love, K. Lee Kutsby, Karega, menjadi penutup bagi karirnya di dunia akting yang membesarkan namanya. Kini ia disibukan dengan aktivitas mengurus keluarga dan juga menulis sejumlah buku. Kolumnis surat kabar, desainer interior, dan memprodukiri beberapa judul film. Di usianya yang kini menginjak 47 tahun, Twinkle Kana masih terlihat cantik dan menawan. Wajah cantiknya seolah masih sama seperti saatnya masih muda dan aktif jadi artis. Potret masa mudanya pun jadi bukti nyata kalau para cantiknya tak pernah kekudar kemakan usia. 10. Preti Jinta Wanita kelahiran 31 Januari 1975 ini telah dikenal luas sebagai seorang aktris bolewut ternama dengan berbagai film yang ia bintangi. Bahkan perannya sebagai ibu tunggal remaja di film Kya Kena sukses membawanya pada puncak ketenaran. Preti Jinta sendiri sering terlibat dalam berbagai proyek film India bersama berbagai aktor dan aktris bolewut ternama. Bahkan pada awal debut dirinya bermain dalam film berjudul Dilsey dengan lawan main Syarokan, lama tak memintangi berbagai film. Preti Jinta sendiri memilih untuk aktif di media sosial. Bahkan terbaru ia diketahui tengah fokus menjalani kelihatan berkebun di kediamannya. Namun, netizen seringkali salah fokus dengan penampilan preti Jinta yang tetap terlihat awet muda di usia 47 tahun. Terima kasih telah menonton!